Intro Sesungguhnya sebuah keluarga yang bahagia merupakan sebuah surga yang datang lebih awal Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya lagi nih teman-teman kegiatan aku Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana Alhamdulillah masih bisa share lagi dan sharing aktivitas aku hari ini ya teman-teman Seperti biasanya Ini aku awali dulu untuk di pagi hari untuk kegiatan aku Ada tukang sayur ini namanya Om Rudy ya Kalau kalian pengen kenalan cus ke sini Ini tuh beneran kayak sayurannya tuh banyak banget teman-teman Ada lele-lele kemudian ikan patin udang Maksud aku kayak orang kecil-kecil gitu teman-teman Dan ini untuk lelenya tuh harganya 11.000 aja Ini dapat 4 biji Untuk timbangannya aku kurang tahu ya teman-teman Ini aku lanjutin di sore hari Aku mengupas kelapa Ini kelapanya aku beli yang kemarin sama 2.500 harganya Banyak banget yang komentar Masa Allah katanya bun kok murah banget Harganya 2.500 Kalau di tempat aku itu mah udah 6.000 8.000 gitu ya bahkan Dan Alhamdulillah teman-teman Walaupun ibaratnya pendapatannya disini tuh gak terlalu tinggi Untuk bahan makanan Bahan pokok Setiap hari tuh harga-harganya tuh masih normal lah Teman-teman menurut aku sih masih standar Setandar aja gitu Kalau ngebacain komen-komen teman-teman Itu yang ada di daerah Jawa Pulau Kemarin tuh Pokoknya banyak banget yang komentar Katanya kalau disini tuh mahal banget gitu Seperti kelapa, sayur-sayuran Kayak gitu tuh Mahal-mahal gitu Bahkan kelapa sekecil sebesar ini tuh Harganya 8.000 gitu ya Masya Allah kalau 8.000 disini udah dapat 3-4 gitu lah ya teman-teman 3 sekitar 3 sampai 4 biji gitu teman-teman Dan nanti tuh aku mau ngolak lagi labu kuning Karena aku dikasih sama Nek aku juga ya teman-teman Ini ada labu kuning yang Ada di depan rumah itu Dan aku mau kupas-kupas aja Dan langsung teman-teman Disini tuh kayak labu kuningnya udah kuning Apa ya Udah tua gitu loh Jadi kuning beneran Teman-teman pada masak apa nih Hari ini udah pada masak Udah pada beberes di rumah Ataupun masih males-malesan Sambil lemes-lemesan gitu ya Nunggu buka puasa Tapi kalau ibu rumah tangga itu Lemes nggak lemes ya Tetap ya teman-teman Harus beraktifitas ya Pokoknya harus tetap masak Tetap bersih juga gitu teman-teman Nah pas aku masak ini tuh Aku nggak punya gas ya Jadi aku tuh ngerjain Yang memang nggak pakai gas dulu gitu Aku mau beli Tapi motornya nggak ada Sedangkan yang warung di depan rumah Itu tuh katanya tadi masih kosong Nah sekitar jam 3an Itu aku telpon Apa orang warung Yang ada di depan rumah aku Katanya gasnya Alhamdulillah udah dateng Jadi yaudah disini Aku kayak ngerja ini Yang memang nggak pakai gas-gas dulu gitu Teman-teman Misal ya seperti ini Ngeupas kelapa Ngeupas labu kuning Jadi seperti ini teman-teman Kalau aku mah Apa ya Gas ini cukup awet sih Waktu puasa ini Aku tuh kayak Beli tuh terakhir Puasa ketiga Dan habisnya itu puasa Ke berapa ya Kemarin itu Puasa ke 18 Atau berapa sih Ini waktu aku bikin video ini Ini menurut aku sih Lumayan awet banget Padahal kan Aku juga Kayak pakaiin Apa ya namanya Ngerebus air gitu ya Teman-teman Tapi Alhamdulillah Masih tetap aja gitu Awet Karena kan Masaknya nggak Setiap Pagi sama sore ya Teman-teman Cuman kadang Waktu sahur itu Ngangetin Itu kan cuman Bentar aja gitu Paginya juga nggak masak Cuman sore harinya gitu Harga gas itu Di tempat aku Sekarang ini Lagi murah ya Menurut aku ya Dan biasanya Kalau pas mau lebaran Itu harganya 25 Sampai bahkan Pernah 30 ribu gitu 3 Berapa 5 kilo Atau berapa ya Yang tabung kecil itu Teman-teman Kalau sekarang itu 21 ribu aja Teman-teman Oke lanjut dulu Ini tuh aku tadi Ngupasih Labu kuningnya Udah selesai ya Teman-teman Ini aku mau Iris-iris di atas Seperti inilah ya Biar enak Tadi juga aku Videonya skip-sipi aja Biar nggak terlalu lama Durasinya Ini aja durasinya Udah hampir 17-an menit ya 16 menit lebih Buat teman-teman semua Yang pokoknya request Untuk video aku Diperpanjang Ini aku udah usahain ya Teman-teman Buat memperpanjang video Semoga kalian semua Nontonnya nggak bosen Dan nonton video aku Sampai selesai Agar kalian semua Juga ikut semangat Untuk beraktifitas Untuk semangat Untuk masak-masaknya Dan seperti biasanya Ya teman-teman Disini aku mau Sapa-sapa dulu Untuk kalian semuanya Yang udah mampir Di channel aku Yang baru bergabung Yang baru menemukan Channel aku Yang sangat sadar Nah ini ya Aku ucapin terima kasih Selamat datang Semoga kalian semua Tetap suka dengan Video yang aku share Dan semoga video aku ini Bisa menghibur Untuk kalian semuanya Tentunya bisa menemani Hari-hari Para ibu rumah tangga Ya teman-teman Oke disini tuh Aku mau Apa ya Ini tuh mau Ambil air kelapanya Adek Dinda gitu Yang minta Pasti dia tuh Kalau aku lagi ngupas kelapa Dia tuh kayak minta gitu loh Teman-teman Untuk air kelapanya Jadi ya wajib banget Walaupun ini entah Rasanya udah Gimana karena kan Ini apa ya Kelapanya udah agak tuaan gitu Jadi Mungkin rasanya udah agak Nggak terlalu yang seger Banget gitu kan Tau sendiri kan ya Teman-teman Mungkin Kalau Ngedesoy Udah tau lah ya Kalau Ngupas kelapa Itu pasti airnya Diambil gitu Nah teman-teman Disini aku Kupas-kupas Seperti biasanya Aku nggak marut Bahkan kemarin Atau deh yang komen Sama bun Katanya aku juga Nggak pernah marut Aku cuman Marutnya Diserahin sama blender aja Tos bunda Yang samaan Satu frekuensi Sama aku Marut itu Nggak harus Pakai parut Tapi pakai blender aja Udah cukup Ya semoga lah ya Doain aja Yang terbaik Untuk blendernya Baik-baik saja Dan tetap bisa Menemani Hari-hari aku Setiap harinya Nah ini tuh Aku kupas-kupas Tipis gitu ya Untuk si Kelapanya Ini satu Butir kelapa Tadi aku semuain Karena aku mau Ngolak semua Teman-teman Biar banyak Sekalian Nanti kalau masih Buat besok aja Lagi gitu Oke disini Aku cuci dulu Untuk si kelapanya Seperti biasanya Pokoknya dicuci-cuci aja Dan setelah itu Aku masukin ke dalam Wadah blender yang besar ini Kemudian aku mau blender aja Sebenernya ini Aku saran aja ya Buat kalian semuanya Kalau Sebanyak aku tadi Itu dibagi dua Berhubung ini tuh Aku udah nggak sabar Gitu ya Pengennya cepat selesai aja Tapi memang harus Butuh waktu Tetap aja Aku tadi tuh Kembaliin Dan aku bagi dua Bagi dua sih kok Bagi dua Bagi dua Jadi nggak terlalu berat Gitu loh teman-teman Jadi tetep aja Lancar jaya Dan ini tadi Aku juga udah siapkan Si bumbu-bumbu Untuk masak apa Nah disini tuh Aku mau nyam Belele Yang tadi udah aku beli Di pagi hari ya teman-teman Buat teman-teman semua Pokoknya diikutin terus Video aku Sampai selesai Agar teman-teman semua Tetep ikut Tau jalan alurnya Nah ini aku mau natain dulu Perabat yang udah aku cuci Tadi ya Jadi Apa namanya Kayak ngicil-ngicil gitu loh Teman-teman Biar nggak terlalu Banyak pekerjaan Nantinya Ini tuh masih di edisi Gas Aku belum aku ganti ya Tetep aja aku Kayak nyari kerjaan Yang memang Nggak pakai gas dulu Nah aku tuh kayak Apa itu namanya Namanya kayak Sambil nunggu montor Gitu loh teman-teman Dan ternyata Montor aku tuh Tetep aja Nggak ada Masih di bawah Aku sekolah gitu Dan ini Yaudah lah ya Aku memutuskan aja Untuk Tadi tuh Nelpon dulu Ke orang warung depan Jadi ternyata ada Jadi disini aku mau Tukerin dulu Untuk si gasnya Dan ini tuh Waktu aku gak merah ini Aku tuh curuh adik dinda ya Teman-teman Untuk ngeklik videonya Ataupun untuk ngeklik HPnya Biar Waktu aku jalan Itu masih Tetep terlihat Ya berusaha aja lah ya Teman-teman Menampilkan yang terbaik Menurut aku Dan disini Aku pasang sendiri Dan aku Kayak Apa ya Ini tuh udah gak bunyi Teman-teman Tapi tetep aja Kayak Belum nyala gitu Nyala sebentar Eh mati lagi Nah kemarin juga ada yang nanya Katanya Pukul-pukul aja bun Selangnya Pasti itu Apa namanya Bisa nyala gitu Teman-teman Dan alhasil Disini tuh Aku sampai Kayak Apa ya Guling-gulingin gitu loh Pokoknya Di guling-guling Di kebuk-kebuk Kayak gitu Dan alhamdulillah Nyala juga Siapa nih disini Teman-teman semua Yang gak berani Wasanggas Ataupun bahkan Yang selalu Di depan Kalau masalah Wasanggas Mulai banget teman-teman ya Untuk tulis-tulis Di kolom komentar Ini mungkin teman-teman Tau apa sayur ini Yap Sebenar banget Ini tuh sayur Bunga pepaya Yang kemarin aku masak Jadi kemarin itu Aku masak Bunga pepaya Masih banyak ya teman-teman Jadi aku angetin aja Dan sayang banget Kalau bunga pepaya Itu dibuang Karena aku tuh Hobi banget teman-teman Sama bunga pepaya Entah kenapa ya Aku tuh kalau Masak bunga pepaya Itu kurang suka Kalau dicampur sama teri Tapi kan berhubung Ini kemarin tuh Yang minta Gak aku aja ya Maksudnya Yang makan bukan aku aja Jadi aku campurin teri aja Dan disini lanjut Aku sambil goreng ikan lele Sambil disini Tadi aku juga udah Nyiapin air dikit aja Karena ini tuh Labu kuninya Mengandung banyak air Dan tadi aku juga Udah kasih Daun pandan Kemudian ini Aku kasih gula Secukupnya aja dulu Dikira-kira aja dulu Teman-teman Dan tunggu Sampai dia tuh Empuk Kalau udah empuk Barulah kita kasih santan Untuk ikannya juga Jangan lupa Untuk dibalik-balik Tadi tuh juga Aku udah marinasi Seperti aku kasih garam Royko aja Karena nanti juga Aku mau sambal-sambal Nah teman-teman Kemarin juga Ada yang nanyain Bun pake kutek Apa gitu ya Aku pake kutek Yang murah Teman-teman Belinya disini juga Pake yang merek Hena Untuk variannya tuh Yang varian leci Ya teman-teman Dan untuk harganya tuh Murah banget teman-teman Cuman 8 ribu aja Sebenernya ini tuh Kalau awet-awet banget Enggak Tapi setidaknya Nanti kalau udah agak Apa itu namanya Udah agak tipis gitu Nah baru kita pitekin lagi Gitu kita kasih kutek lagi Ini kan mau lebaran juga ya Kalau dulu sih Aku gak pernah let Teman-teman Gak pernah Apa ya Absen gitu Kalau masalah Apa ini namanya Kutek Aku tuh hobi banget gitu Kalau kuku dikutekin Apalagi warnanya merah gitu ya Cantik banget Nah untuk kolaknya Masya Allah Udah mateng Ini jadi kental banget ya Untuk santannya Karena tadi Aku semuain Untuk si santan kelapa Satu butir tadi Dan juga gak kasih Gak aku kasih Terlalu banyak air Teman-teman Ini Yang ngiler Boleh banget main kesini ya Pasti udah abis Dan ini aku juga mau Numis si cabai Yang udah aku blender tadi Kalau labu kuning itu Enak banget ya Apa-apa ini ya Teman-teman Dibuat Apa namanya Itu dibuat Kolak enak Dibuat Agar-agar juga enak Katanya juga dicampur Maizena Enak juga Dan dibuat Permen Apa tuh Kayak permenan sih Kalau bilangnya disini tuh Kayak dicampur Sama gula gitu loh Teman-teman Nanti dibungkus Sama bungkus Ataupun wadah Plastik gitu Nah ini tuh Aku lagi masukin Bumbu-bumbu Yang udah Dihaluskan tadi Kemudian aku kasih Bumbu tambannya Seperti garam Kemudian gula pasir Gula merah Penyedap rasa Pokoknya disesuaikan aja Teman-teman seleranya Masing-masing Dan ini tuh Aku gak tau Kenapa kok wajannya itu Menghitam ya teman-teman Mungkin aku terlalu Kebesaran apinya Kali ya Dan sengaja banget Untuk kolaknya Gak aku Angkat Aku taruh situ aja Nanti Kalau udah Habis makan Semuanya tinggal Diangetin aja Karena pasti ini tuh Gak habis teman-teman Dan tadi juga Aku udah kasih tomat Secukupnya aja Ini tuh untuk tomatnya Tadi aku pakai Satu tomat Dan yang lain itu Aku pakai kemir Alias Apa ya Namanya Ranggem Kalau bahasa Jawanya Kalau bahasa Sundanya Kemir Kalau bahasa Indonesia Apa ya Kayak tomat kecil Yang asem banget Yang asemnya itu Melebihi dari tomat Oke Alhamdulillah Tadi juga udah matang Aku kira kayak Pas aja gitu Untuk bumbunya Dan ikan lelenya Ikan sambel lelenya Udah matang Udah selesai Dan siap dihidangkan Masya Allah Enak banget nih teman-teman Untuk bumbunya tadi Ada yang mungkin Bertanya-tanya Yang baru mampir ya Kalau yang udah Mampir selalu Di channel aku ini Pastinya udah Kayak biasa gitu ya Lihat aku masak Itu apa Yang aku masak gitu Teman-teman Dan ini tadi juga Aku udah siapin Untuk si Rembusan kacang Sama kecipir Yang ada di depan rumah Insya Allah Ini udah buka puasa Suami aku juga Udah buka puasa Masya Allah teman-teman Jangan lupa ya Untuk selalu bersyukur Apa yang telah diberikan Allah kepada kita hari ini Ini tuh masakannya Beneran enak banget Buat teman-teman semua Yang sekarang lagi Menunaikan ibadah puasa Juga aku capin Selamat berbuka puasa Mungkin yang nonton video aku Adakah yang lagi puasa Mohon maaf ya Pokoknya Untuk kalian semuanya Mohon maaf Kalaupun aku bikin Teman-teman semua ngiler Nah ini seperti biasanya Kami makan Apa ya Makan bersama disini Dengan Bahan seadanya juga Maksudnya dengan peralatan Seperti Kayak tikarnya Juga sederhana Ini tuh tikar Udah kepotong gitu Teman-teman Dan ini Alhamdulillah Suami aku juga Lahap makannya Kalau suami aku sih Makan cendol dulu Ini tadi tuh Kayak dikasih Kolek Kemudian dikasih Mama aku cendol kan Jadi dia seberi Apa ya Variasi gitu ya Jadiin satu Dikasih cincau Dikasih cendol Dikasih juga Kolek labu kuning Kalau aku sih Nanti aja deh Makannya Karena kalau udah Makan labu kuning Ataupun makan Lakan kolak Seperti itu Biasanya udah Nggak lapar lagi Dan alhasil Kayak makan itu Jadi sedikit Dan berkurang Teman-teman Dan efeknya tuh Di pagi harinya Jadi lemes Badan waktu puasa itu Kayak haus Gitu teman-teman Tapi kalau makannya Banyak Minum banyak Insya Allah Nanti tetap aja Kuat untuk Menjalani aktivitasnya Oke alhamdulillah Masya Allah Ini nikmat banget Teman-teman Bunga papayanya Ini lebih enak Kalau udah diingatin Seperti ini Lebih mantul Pokoknya Terima kasih ya Teman-teman Yang udah nonton Video aku Dari awal sampai akhir Semoga video aku ini Bisa memberikan Manfaat untuk kalian Semuanya Dan semoga tetap Menghibur Aku akhirnya aja Cukup sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Terima kasih.